Sebuah angkutan kota jurusan 7 Ulu Tangga Takat, Ludes terbakar di jalan Ahmad Yanni Palembang sekitar pukul 8 malam. Menurut informasi yang dihimpun, sebelum kejadian, angkut dengan nomor polisi BG1721PC tersebut melaju dari arah Simpang 3 Tangga Takat menuju ke arah Playoper Jakabaring. Kemudian angkut tersebut berhenti di SPBU untuk melakukan pengisian bahan bakar. Setelah melakukan pengisian, angkut tersebut sempat berjalan beberapa meter dan kemudian mogok tepat di depan pintu keluar SPBU. Saat itu timbul percikan api dari bawah angkut yang disertai ke pulan asap. Sontak pengemudi langsung keluar dan berupaya memadamkan api yang ada di dalam mobil tersebut. Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Marulipardede mengatakan, dari kejadian ini beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja membuat warga sekitar panik karena kebakaran tersebut persis di depan SPBU. Serta saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut dan menunggu penyebab kebakaran tersebut diakibatkan adanya konsoleting listrik pada mesin mobil. Sementara info awal dari interogasi terhadap pemilik maupun saksis yang ada, jadi kejadiannya setelah melakukan pengisian ban bakar, rupanya bagian dari kendaraan tersebut ada yang koslet dan tiba-tiba api bisa merambat dengan cepat dan kemudian mobil tersebut terbakar. Sementara untuk yang kita amankan ke Polsek SU2 adalah barang bukti mobil tersebut, sambil kita lakukan untuk olah TKP mengenai sebab-musabab terjadinya kebakaran secara sains. Septyawan Rizky, Sriwijaya TV